Di saat itu mereka tuh udah tinggal bareng Terus juga udah punya rekening bareng Dan pada tahun 2013 Markus bersama Mayang itu sempat ke Indonesia Dan Mayang memperkenalkan si suaminya ini Kepada keluarganya di Lampung Nah sekaligus di saat itu Mayang juga meminta izin ke orang tuanya Dia bilang aku mau nikah dengan Si laki-laki bule ini Nah padahal statusnya memang mereka sudah menikah Di saat itu Selama berada di Lampung Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skr Ey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng Kemarin kita udah sempat bahas tentang Salah seorang trans Yang berasal dari Malaysia Terus banyak yang komen kan Ah di Indonesia juga banyak bang Di Indonesia juga ada gitu ya Nah hari ini gue mau coba bahas nih ya Seorang trans Dari Indonesia Namun kasusnya tuh berbeda Kasus trans Dari Indonesia ini justru berakhir Tragis Yang dimana dia ini Sudah memiliki pasangan Sesama jenis Dan bahkan sudah menikah Nah menikahnya itu ya Di luar negeri gitu ya Nama trans Yang satu ini adalah Mayang Prasetyo Di dalam kejadian ini Benar-benar tragis geng Mayang ini dihabisi Sekaligus dipisah-pisahkan Bagian badannya Lalu direbus oleh Sang suami Seorang bule Yang bernama Marcus Peter Volke Kejadian ini Benar-benar Kejam banget Sekarang Kita bahas nih Selengkapnya Kronologi Kejadian tersebut Langsung aja Di permisi Peristiwa misteri Dari Berbagai sisi Terima kasih telah menonton Oke sebelum kita bahas Kronologinya Kita bahas dulu Profil dari kedua pasangan ini Mayang Prasetyo Terlahir sebagai laki-laki Dengan nama Febri Adrian Shah Dia lahir di Tanjung Karang Pada tanggal 13 Februari Tahun 1987 Dia merupakan anak pertama Dari tiga bersaudara Dan dibesarkan sebagai Anak laki-laki Namun menurut Adik-adiknya Memang Febri ini Sudah dari kecil Sudah kayak perempuan Dan saking dia itu Feminimnya Kayak perempuan Dia senang bersih-bersih Dia senang masak Dan walaupun Dia seorang rasnya Dia ini cukup bertanggung jawab Dan sayang keluarga Dia itu merupakan Sosok yang baik Dan pernah bersekolah Di Bina Mulia Lampung Mulai dari SD Sampai ke SMA Singkat cerita nih Setelah dia lulus SMA Febri ini mulai merantau Ke Bali Tepatnya pada tahun 2005 Dan semenjak tinggal Di Bali itulah Dia banyak berkenalan Dengan orang Dan sering sekali Pulang pergi Indonesia luar negeri Selama di Bali Dia bekerja Mengumpulkan uang Dan selama itu Dia masih memakai identitas Sebagai nama Febri Adrian Shah Bahkan di paspornya Kalau misalkan ke luar negeri Masih pakai nama Laki-lakinya Tiba-tiba suatu hari Ketika dia udah mulai Nabung banyak uang nih geng Dia mulai merasa Oke sekarang Saatnya nih Dia mau Melakukan operasi Menjadi seorang Trans Seutuhnya Di saat itu Febri ini Meminta izin kepada ibunya Nama ibunya itu Nining geng Nah dia bilang Dia mau jadi Trans Dia mau operasi Anunya Kiku-kikunya gitu ya Terus Tiba-tiba nih ya Sang ibu yang mendengar hal tersebut Benar-benar kaget Dan ya Selayaknya orang Indonesia Yang memiliki budaya ketimuran Udah pasti shock banget Dan menolak permintaan Anaknya tersebut Tapi Sangking baiknya nih ya Ini emang keluarganya itu Lembut banget gitu ya Jadi si ibunya yang bernama Nining ini Mengatakan kepada Febri Kalau Cobalah nak Kamu berdoa dulu Minta petunjuk Allah Nanti Kalau kamu Memang sudah yakin Gitu ya Ya ibu Mau bilang apa Gitu kata ibunya Jadi ibunya ini Mau nolak Takut anaknya sedih Ya kalau Nggak ditolak Ya dia yang sedih gitu Akhirnya Semuanya diserahkan kembali Kepada si Febri ini Dan dia meminta Febri Untuk beribadah Terlebih dahulu Agar mendapatkan petunjuk Namun di saat itu Entah apa yang dilakukan Oleh si Febri ini Entah dia mengiakan Hal tersebut Tapi yang jelas Pada suatu hari ini geng Tiba-tiba banget gitu ya Dia langsung Meminta doa Kepada ibunya justru Kali ini bukan izin lagi Langsung dia meminta doa Dia bilang Bu aku mau Operasi Di bagian dada Berubah Menjadi Seorang wanita Akhirnya Febri ini melakukan Operasinya pertama kali pada tanggal 19 Maret Tahun 2009 Di Thailand Dan menurut beberapa informasi Ternyata dia tidak hanya melakukan Operasi di bagian dada Tapi juga di bagian Anu-anunya Kiku-kikuknya Dipotong Dan di saat itu Dia seutuhnya Menjadi Seorang Trans Yang tidak memiliki Belalai-laki Setelah dia merasa Mantap nih Dengan dirinya Sebagai Ya Perempuan modifan lah Gitu ya Akhirnya dia merubah namanya Menjadi Mayang Prasetyo Nama Mayang ini sendiri Diambil dari Nama seorang penyanyi Yaitu Mayang Sari Dan dia berharap Dengan nama tersebut Dia bisa sesukses Penyanyi tersebut gitu ya Sedangkan nama Prasetyo Diambil dari Nama mantan pacarnya dulu Nah Jadi Mayang Prasetyo Lalu kemudian Karena dia banyak kenalan Dengan bule-bule di Bali Terutama bule-bule dari Australia Gitu ya Karena kan gak terlalu jauh Dan biasanya juga Bule-bule Australia itu Sering berlibur Ke Bali Nah di saat itu Tiba-tiba Mayang itu terfikir Untuk pergi dan pindah Dari Indonesia Ke Australia Awalnya dia pindah ke Australia Itu hanya menggunakan Paspor wisata Nah namun Entah bagaimana ceritanya Mungkin karena dia banyak temen disana Tiba-tiba Dia bisa bekerja di Australia Dan setiap bulannya Mengirimkan sedikit uang Untuk keluarganya Gak tanggung-tanggung ya Dia ini Menjadi tulang punggung keluarga Menanggung kebutuhan Sehari-hari keluarganya Dan juga Menyekolahkan adik-adiknya Oke sekarang kita Ceritakan profil Dari Sang suami Suaminya ini bernama Markus Peter Volke Markus ini berusia 28 tahun Dia tumbuh besar Di pinggiran sebuah kota Di Australia Yaitu Ballarat Tepatnya di Great Dividing Range Dan keluarga dari Volke ini Tinggal di Heddon 12 km Di sebelah barat Ballarat Volke ini berasal dari Keluarga yang baik Dan keluarganya juga Sangat dihormati Oleh warga setempat Di sana Lalu singkat cerita Volke alias si Markus ini Itu mulai berpisah dengan keluarganya Karena sudah mulai dewasa Dan dia berniat untuk keling dunia Nah menurut kabar terakhir nih ya Katanya si Volke ini Bekerja sebagai seorang koki Di kapal pesiar Dan bahkan dia Meminta izin kepada keluarganya Untuk bekerja di kapal pesiar tersebut Lalu usut punya usut Ternyata Mayang Prasetyo Dengan Markus Peter Volke ini Bertemu di kapal pesiar tersebut Karena memang Beberapa sumber juga mengatakan Kalau Mayang memang Sempat bekerja Di kapal pesiar itu juga Namun gak jelas ya Kalau si Mayang ini Pekerjaannya Apa juga sebagai koki Atau justru dia Seorang Ya wanita penghibur lah Ceritanya Di kapal pesiar tersebut Namun Ada sebuah Rumah prostitusi Yang membuat Sebuah pengakuan Jadi nama tempat itu adalah Transsexual Pleasure Dome Namanya Berada di Melbourne Dan pemiliknya Bernama Ivan Jenil Dia bilang Kalau Mayang Prasetyo ini Sempat bekerja Dengan dia Jadi Menjadi salah satu trans Yang melayani Pria-pria tamu lah Nah dan gak tanggung-tanggung Dia sempat bekerja Di tempatnya Ivan ini Selama 5 tahun Nah lalu Usut punya usut Setelah punya pengalaman Di dunia prostitusi Kabarnya Setelah kenal dengan Markus Dan memilih menikah Dengan Markus Mayang ini Membuka bisnis Prostitusinya Sendiri Ya bersama Markus Suaminya Di Australia Di saat itu Mereka tuh udah tinggal bareng Terus juga udah punya Rekening bareng Dan pada tahun 2013 Markus Bersama Mayang Itu sempat ke Indonesia Dan Mayang memperkenalkan Si suaminya ini Kepada keluarganya Di Lampung Nah sekaligus Di saat itu Mayang juga meminta izin Ke orang tuanya Dia bilang Aku mau nikah dengan Si laki-laki bule ini Nah padahal Satusnya memang mereka Sudah menikah Di saat itu Selama berada di Lampung Markus disambut Dengan sangat hangat Oleh keluarga Mayang Dan menurut ibunya si Mayang Yang bernama Nining Markus ini orangnya Baik Penyayang Dan pemalu Dan selama di Lampung Dia itu Mau diajak Untuk berkeliling Dan mencoba Makanan-makanan tradisional Yang ada di sana Lalu setelah mereka puas Berada dengan keluarga Di Lampung Mayang dan Markus ini Akhirnya terbang lagi Ke Bali Setelah beberapa minggu Di Bali Mereka akhirnya memilih Untuk melakukan perjalanan Berkeliling Asia Dan Eropa Sembari bekerja Di industri prostitusi Sedikit informasi Mayang dan Markus ini Menikah di Amsterdam Kemudian mereka Mendaftarkan pernikahan mereka Di Copenhagen Denmark Pada tanggal 1 Agustus Tahun 2014 Dan dalam statusnya Jangan bingung ya Jangan heran Si Markus ini Gak tertipu kok Dengan statusnya Mayang Yang seorang Dia tau Kalau Mayang ini Dan di luar negeri Hal kayak gini Sudah sangat lumrah Dan malah disahkan Gitu ya Pernikahan sesama jenis Ya walaupun dia udah berubah Atau Ya mengganti Kelaminnya gitu Tapi kan dia tetap aja Seorang laki-laki statusnya Lalu Sebulan kemudian Setelah mereka Resmi Mendaftarkan pernikahannya Tepat pada bulan September Tahun 2014 Mayang dan Marcus Kembali ke Australia Dan berencana tinggal Sementara di Brisbane Dan di saat itu Mereka mencoba Menghubungi Salah seorang Manager apartemen Di 113 Commercial Road Tenerife Yang bernama De Brenna Hughes Nah mereka ingin Melihat beberapa unit Apartemen disana Untuk bisa tinggal Di tempat tersebut Setelah memilih Apartemen yang cocok Untuk mereka tinggali Akhirnya mereka Menandatangani kontrak Untuk tinggal Selama 6 bulan Dan mereka memilih Untuk tinggal disana Mulai dari tanggal 13 September Tahun 2014 Nah baru setelah itu Marcus ini Mencari pekerjaan baru lagi Pekerjaan sampingan gitu ya Dan dia diterima Menjadi seorang koki Di sebuah restoran Di Bulimba Yang berjarak setengah jam Dari kota Brisbane Lalu tiba-tiba nih geng ya Pada awalnya Semuanya berjalan mulus Berjalan lancar Kedua pasangan ini Itu terlihat harmonis Dan mereka Saling mengisi satu sama lain Mereka bekerja Mereka mengumpulkan uang Memikirkan masa depan Nah namun tiba-tiba Pada suatu hari Mayang ini menelpon ibunya Dia bilang Dia sudah mulai Tidak betah Tinggal di Australia Bersama sang suami Dia pengen banget Balik ke Bali Di saat itu Nah lalu ibunya bilang Kenapa emangnya Emang Marcus berbuat apa Apakah Marcus kasar Apakah Marcus berbuat sesuatu gitu Namun di saat itu Mayang gak mau ceritain tuh Kepada ibunya Nah belakangan ternyata diketahui Marcus ini Selain dia menjadi seorang koki Dia mencari uang Di jalur prostitusi juga Yaitu Menjadi seorang gigolo Lalu akhirnya Usut punya usut Barulah terbongkar nih Antara Mayang dan Marcus Itu kenapa memilih Untuk menikah Karena adanya Simbiosis mutualisme Alias saling menguntungkan Jadi di saat itu Mayang ini membutuhkan Visa untuk tinggal Di Australia Secara permanen Nah makanya Akhirnya dia memilih Untuk menikah dengan Marcus Agar status tersebut Bisa dia dapatkan Sementara Marcus ini Ternyata seorang Bule kere Dia memiliki Hutang Yang kalau dirupiahkan Totalnya jadi 120 juta rupiah Dan ketika dia Bertemu dengan Mayang Mayang ini Sudah menjadi seorang PSK Yang mana penghasilannya Itu lancar Nah akhirnya Mayang inilah nih Yang melunasi Hutang dari Si Marcus tersebut Jadi sama-sama Saling membutuhkan Nah makanya Menikah Jadi bukan karena Ini cinta Ini cinta Kagak Jadi ada tujuan lain Oke sekarang Kita masuk ke dalam Kronologi eksekusi Terhadap Mayang Prasetyo Kejadian ini Terjadi pada sore hari Tanggal 2 Oktober Tahun 2014 Marcus di saat itu Sedang bersama Seorang Tamunya Alias kliennya Lalu tiba-tiba Dia menerima Telepon Dari Mayang Di saat itu Ketika dia angkat Telepon dari Mayang Mayang ini bilang Kalau dia mau Pakai apartemen juga Ternyata nih geng Di dalam status Mereka berdua ini Mereka tuh udah Open relationship Jadi open relationship itu Kayak sama-sama Saling memiliki Statusnya suami istri Tapi mereka bebas Mau main sama siapa aja Tapi ya Tanpa status Atau Tanpa ada rasa gitu Nah kalau dalam Kasus ini Mayang ini Dia memang bekerja Sebagai PSK Sementara si Marcus Bekerja sebagai Gigolo Jadi masing-masing punya klien Nah kita kembali ke Alur ceritanya Mayang di saat itu bilang Dia sedang menuju ke apartemen Dengan seorang kliennya Katanya Nah jadilah di saat itu Marcus yang sedang bersama Kliennya juga Itu mengajak si klien ini Untuk keluar dari apartemen Nah dia bilang nih Ke secewek itu Ayo kita jalan-jalan Ke taman dulu deh Gitu Soalnya Teman sekamarku Itu mau Maka apartemen ini juga Katanya Jadi menurut pengakuan Marcus Dia itu tinggal bersama Teman-temannya lah Di apartemen itu Nah jadilah di saat itu Marcus keluar dari apartemen Bersama si klien Tidak lama setelah Dia meninggalkan apartemen Tiba-tiba Lagi asik-asik ngobrol Lagi asik-asik jalan Masuk lagi nih Telepon dari si Mayang Dan di saat itu Marcus mengangkat nih Teleponnya Mayang Mayang di saat itu Menelpon dengan nada tinggi Alias marah-marah Marcus yang mendengar Nada bicara Mayang Yang tinggi tersebut Akhirnya Berubahlah Raut wajahnya Jadi kayak emosi gitu loh geng Si klien itu juga ikut mendengar Suara teriakan si Mayang ini Jadi keras banget dia teriaknya Nah lalu Dengan raut wajah yang cemberut Marcus bilang ke Mayang Kalau dia sedang ada di taman Dekat sungai Hanya berjalan-jalan sebentar Dengan si klien Tidak lama setelah Menerima telpon dari Mayang Telponnya langsung ditutup oleh Marcus Dan Marcus izin kepada si kliennya Dia bilang Kalau dia harus ke apartemen dulu Kembali sebentar Karena teman sekamarnya Meminta bantuan untuk Membersihkan kotoran anjing Katanya Gara-gara si anjingnya itu Ya ee di karpet Lalu si klien ini bilang Yaudah gak apa-apa Kan cuma sebentar gitu Akhirnya Marcus ini Meninggalkan si kliennya Dan kembali ke apartemen Setibanya dia di apartemen Tidak lama setelah itu Sekitar pukul 11.30 malam Masih di hari yang sama Yaitu tanggal 2 Oktober Ada seorang tetangga Apartemen mereka Mendengar Kalau Marcus dan juga Mayang ini Bertengkar hebat Pertengkaran ini cukup lama Berlangsung sampai 30 hingga 40 menit Dan Semakin lama Pertengkaran ini Semakin gila Sampai-sampai Posisinya Marcus ini Udah gak bisa ngapang-ngapain Dia hanya duduk di sofa Dengan tatapan kosong Sementara Mayang Itu berteriak Abis-abisan Berteriak Dengan nada tinggi Sehingga Tetangga-tetangga mereka Di sekeliling itu Sampai dengar suara Teriakan Mayang Dan di dalam Pertengkaran tersebut Mayang juga menghina Serta memaki Marcus Marcus dikata-katain Abis-abisan Dengan kata-kata kasar Dan dia bilang Marcus adalah Laki-laki yang Tidak bisa dipercaya Nah di dalam Pertengkaran yang tidak Diketahui nih ya Asal mulanya Karena kenapa gitu ya Mayang juga Mengancam Marcus Dia bilang Dia akan membongkar Statusnya Marcus Kepada semua orang Termasuk keluarganya Kalau Marcus ini Bukan hanya sebagai Koki doang Tapi juga Seorang gigolu Dan tidak lama kemudian Karena Marcus ini Udah gak bereaksi Akhirnya si Mayang ini pun Ikut redam dan diam Karena udah kehabisan Kata-kata lah Udah capek Energinya udah habis Marcusnya juga gak nanggepin Cuman diem Sambil ya menatap kosong gitu ya Hening lah di saat itu Namun tidak lama setelah itu Tiba-tiba Pecah lagi nih Pertengkarannya Entah apa Triggernya ya Yang jelas Kejadian ini Terjadi pada pukul 1.30 dini hari Di saat itu Para tetangga Sampai terbangun Mendengar suara Mereka bertengkar Dan pertengkaran ini Yang diawali dengan Suara yang besar Lama-lama Berangsur-angsur Menjadi hening Dan bahkan di saat itu Terdengar suara teriakan Mayang Hanya beberapa kali Namun setelah itu hilang Nah suaranya Marcus itu Sama sekali Tidak terdengar Dan dicurigai Di saat itulah Marcus Mengeksekusi Mayang Hingga Habis Oke sekarang kita masuk Kedalam kronologi Penemuan Jasadnya Mayang Pada pagi hari Setelah pertengkaran Yang tiba-tiba Hening tersebut Di tanggal 3 Oktober 2014 Salah satu tetangga Mereka yang bernama Dibrina Dia itu mencium Bau yang tidak sedap Yang berasal dari Lorong apartemen Tepat di depan Kamar Mayang Dan Marcus Dibrina ini memang Sepanjang hari Melewati Lorong tersebut Karena ya mereka Bersebelahan lah Deketan gitu ya Dan setiap kali Dia lewat Dia selalu mencium Bau yang tidak sedap Yang berasal dari Kamar Mayang Dan Marcus Dan sampai-sampai Dia itu beberapa kali Menyemprotkan pengharum Ruangan Di lorong tersebut Nah lalu di saat itu Semuanya pada cuek Semuanya belum ada Yang memperkirakan Kalau sudah terjadi Aksi eksekusi Ke Royal Brisbane Dan mulai meninggal Dan mulai meninggal Rumah sakit Lihat si Marcus Berada di luar apartemen Dan Dibrina itu Merasa kayak Apartemennya Marcus Dan juga Mayang Itu baunya Semakin gak enak Semakin gak sedap Dan dia Belum sempat Melihat Mayang Dia cuma melihat Marcus doang Selama satu harian itu Nah tapi Dia belum sempat Berbicara dengan Marcus Atau bertanya Kepada Marcus Ini kenapa kok Apartemen kalian Bau banget gitu Nah lalu Pada jam 12.15 siang Marcus ini Ternyata pergi Ke sebuah toko Dan membeli Pemotong daging Nah tidak lama Setelah itu Dia langsung Kembali ke apartemennya Setelah kembali Ke apartemennya Ternyata Marcus ini Langsung Memotong-motong Jasadnya Mayang Yang sudah mulai Berbau busuk ini Jadi dia potong-potong Dengan alat Pemotong daging tersebut Dan lalu Dia rebus Seperti yang kita tau ya Geng merebus daging itu Kan butuh waktu yang lama Gitu ya Tapi juga prosesnya Beda-beda gitu Tergantung dagingnya Nah tapi ini kan Daging orang Gimana cara Ngerebusnya tuh Nah disaat itu Marcus ini Merebus dengan Waktu yang cukup lama Hingga pada pukul 3.30 sore Tiba-tiba Tercium Bau Angus terbakar Dari dalam apartemennya Lagi-lagi yang mencium Adalah Tetangganya yang bernama Debrena ini Disaat itu Karena kondisi Apartemennya itu Agak kebuka sedikit Debrena ini Mencoba untuk Memberanikan diri Langsung masuk nih Kedalam apartemen tersebut Dan disaat itu Dia kaget banget Dia menemukan Marcus Sedang kerepotan Seperti sedang Mematikan kompor Dan mengangkat sebuah panci Disaat itu Spontan Dia kaget Melihat Debrena Yang sudah mengintip Dan dia bilang Eh maaf katanya Tadi aku lagi Masak sup Dan aku lupa Mematikan kompor Hingga supnya itu Jadi hangus Dan kuahnya jadi kering Katanya Dan disaat itu Dilihatlah oleh Debrena Sup yang dimasak Oleh Marcus ini Cukup aneh Dan juga baunya itu Gak seperti bau Sedap ala sup gitu Tapi kayak bau obat Yang mana ternyata Sup tersebut Sudah dicampurkan Cairan pemutih Oleh si Marcus Dengan tujuan Apabila dimasak Maka cairan pemutih ini Dapat melarutkan si daging Jadi kayak Ya pengen bereksperimen Aja lah gitu Tapi gagal Lalu Debrena Di saat itu Ya percaya-percaya Aja lah ya Sama apa yang dikatakan Oleh Marcus Dan dia sempat bertanya gitu Mayang mana Istrimu mana Katanya Terus dia bilang Ya Mayang Sedang ada di luar Dia belum pulang Dan bla 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 Pokoknya alasan lah Di saat itu Akhirnya Debrena itu pun Keluar dari apartemen Dan pulang Lalu singkat ceritanya lagi Tiba pada malam hari Marcus tiba-tiba Menelpon seorang teknisi listrik Yang bernama Bradley Coini Bradley datang ke apartemen Marcus ini Tepat pada pukul Setengah tujuh malam Dan di saat itu Marcus bilang Kalau listrik di apartemennya itu Sering turun Dan di saat itu Dia mau menyalakan oven Kalau misalkan menyalakan oven Kan listriknya itu Membutuhkan tengangan yang tinggi Nah makanya Dia memanggil Si tukang listrik tadi Ketika si tukang listrik datang Alias si Bradley ini datang Dia melihat Posisi Marcus Yang mempersilahkan dia masuk Dalam posisi sedang Membalut tangannya Dengan perban Dan Bradley Sempat nanya tuh Tanganmu kenapa bro Katanya Lalu Marcus bilang Biasalah Bertengkar sama istriku Istriku Benar-benar Psychopat Dia mencoba Untuk menyerangku Dengan pisau Katanya Nah jadilah Tanganku Terluka Lalu Tidak lama kemudian Marcus ini langsung nih Bilang ke Bradley lagi Sorry ya Kalau bawa apartemenku ini Agak kurang sedap Karena Aku sedang Memasak Sup babi Katanya Daging babi Nah makanya Baunya tuh Agak gak sedap Namun di saat itu Bradley bilang Ya gak apa-apa Tapi katanya Dia sambil bergurau ya Dia bilang Ini sup yang kau masak Lebih seperti Bau makanan anjing Katanya Lalu di saat Si Bradley Mau memperbaiki Listrik apartemen tersebut Dia meminta akses Ke panel listrik utama Nah mau tidak mau Marcus ini Harus menghubungi Di Brenna Sekitar jam 8 malam Di Brenna dan suaminya Akhirnya menemui Marcus dan juga Bradley Di lobby Komplek apartemen Lalu di Brenna Menanyakan lagi ke Marcus Ini kamu kenapa lagi Katanya Tadi pagi kamu Lupa mematikan kompor Sampai supmu hangus Terus sekarang Kenapa ada tukang listrik Lalu Marcus bilang Iya ini gara-gara Aku memasak Dan lupa Mematikan kompor tadi Jadi kompornya Dia itu kompor listrik Atau ya kayak oven gitu geng Jadi bisa beralasan lah Ada hubungannya Dengan listrik Dan dia bilang Gara-gara lupa mematikan Kompornya tadi Listrik di apartemennya Jadi korslet Di saat itu Dia Brenna gak semerta-merta Langsung bilang Oh yaudah ini Akses panel utama listriknya Dan ya Mempersilahkan si Bradley Untuk memperbaiki Gak begitu Dia tetap ingin Memeriksa terlebih dahulu Apartemen Marcus Di saat itu Dia meminta izin ke Marcus Dia bilang Boleh gak Gue masuk ke apartemen lu Gitu Karena ini Urusannya adalah Urusan keamanan Katanya Karena kalau udah Berhubungan dengan listrik Ini udah statusnya Ya harus dicek Oleh si pengelola Gitu kan Nah awalnya Marcus tuh Gak mau Sampai akhirnya De Brenna ini Ya merasa curiga Dan dia memaksa Gue harus masuk Kalau memang ini ada Masalah listrik katanya Dan di saat itu Marcus ini Ya tidak bisa menolak Dan mau tidak mau Dia membiarkan De Brenna yang sudah Memaksa untuk Masuk ke apartemennya Saat De Brenna Masuk ke dalam Apartemennya Ya di depan Awalnya gak ada apa-apa lah Kayak sebelumnya Yang dia intip tadi Namun Semakin dia masuk ke dalam Dia mendekati Sebuah ruang Yang ada karpet Tiba-tiba Dia melihat adanya Bercak cairan merah Dan di saat itu Dia langsung berinisiatif Memfoto Bercak cairan merah tersebut Dan dia juga melihat Ada beberapa kerusakan Dari barang-barang Di dalam apartemen De Brenna yang di saat itu Berinisiatif langsung Mengambil foto Itu juga curiga Dia tidak bertanya Apapun kepada Si Marcus ini Tapi Marcus tiba-tiba Menjelaskan Dia bilang Oh itu bercak merah Itu dari tangan gue Katanya Itu tanganku tadi Kesayat Katanya gitu Namun De Brenna Tetap tidak menjawab Dia merasa curiga Ada apa-apa nih Dengan si Marcus ini Dan dia juga tidak menemukan Atau tidak melihat Mayang si istrinya Selama dua hari tersebut Karena merasa sangat curiga Akhirnya De Brenna Sebagai tetangga Sekaligus pengelola apartemen Dia menelpon pihak kepolisian Untuk datang ke apartemen tersebut Tanpa berlama-lama Pihak kepolisian Tiba di apartemen itu Tepat di jam 9 malam Lalu di saat itu Pihak kepolisian Tiba di sana Dan menanyakan Kepada De Brenna Apa yang terjadi De Brenna langsung bercerita lah Dia bilang Ya ini orang mencurigakan Terus tadi dia Di apartemennya ada bercak merah Barang-barangnya hancur Dan sebelumnya Ini orang tuh lagi masak Suk daging Nah itu aneh banget Katanya Nah pihak kepolisian langsung tuh Mendatangi si Marcus Dia bilang Lu kan punya istri Istri lu kemana Nah di saat itu Marcus yang terbata-bata Menjawab Dia bilang Dia sama istrinya bertengkar Dan istrinya memilih untuk pergi Si Mayang ini cabut Alias minggat Dari apartemen tersebut Dan dia bilang Dia curiga Kalau si istri Alias si Mayang ini Sudah balik ke Indonesia Nah lalu Polisi meminta Di antarkan ke apartemen Atau ke dalam apartemennya Marcus dan Mayang Nah seperti yang kita tau ya Pihak kepolisian kan sudah terbiasa nih ya Dengan kasus-kasus seperti ini Mereka sudah terlatih Mereka sudah bisa membedakan Kondisi yang genting Dan kondisi yang biasa-biasa aja Di saat itu Pihak kepolisian dipersilahkan nih Masuk ke dalam apartemen Marcus Dan Betapa kagetnya pihak kepolisian Mencium bau yang tidak sedap Yang mana mereka tau Kalau itu adalah Bau jasad seorang manusia Yang sudah mengalami Dekomposisi Alias pembusukan Nah lalu tiba-tiba Marcus ini menghalangi Pihak kepolisian untuk Masuk ke dalam ruangan yang lain Dia bilang gini Pak boleh tunggu di depan dulu gak Ini privacy katanya Nah memang sih Di luar negeri itu ya Kita sebagai pemilik apartemen Atau pemilik rumah gitu ya Berhak tuh Meminta pihak yang berwajib Untuk menunggu sebentar Atau ya Membatasi ruang privacy kita Ya bedalah dengan Di negara kita gitu ya Kalau udah grebek ya grebek gitu kan Di saat itu dia beralasan Dia bilang gini Sebelum bapak Menyisir seluruh ruangan saya Atau masuk ke dalam apartemen saya Saya mau masukkan anjing saya dulu Kedalam kandang katanya Biar anjingnya gak kaget gitu Nah polisi yang mendengar hal tersebut Langsung mengiyakan Mereka mundur Mereka keluar Dan Marcus langsung menutup Pintu apartemennya Dan mengunci sementara Pintu apartemen tersebut Pihak kepolisian Dan juga di Brenna Itu menunggu di luar Dari luar apartemen Polisi tuh udah curiga Mereka tuh mendengar Suara dari dalam apartemen Itu seperti Adanya Suara benturan logam Awalnya mereka mengira Oh iya mungkin ya Itu kandang anjing mungkin Bener kali ya Si Marcus ini sedang Memasukkan anjingnya Namun Tidak lama setelah itu Polisi baru menyadari Ini suaranya kok hilang Dan Marcus udah gak ada jawaban nih Ketika dipanggil Ternyata Marcus ini Kabur dari jendela Untuk mendobrak Untuk mendobrak pintu apartemen Nah lalu Kelompok polisi yang berhasil Mendobrak pintu apartemen Itu langsung Memeriksa Seisi ruangan Sampai pada akhirnya Mereka menemukan Sebuah plastik sampah Berwarna hitam Di dalam Mesin cuci Yang mana Di dalamnya Setelah diperiksa Ternyata Terdapat potongan Badan manusia Lalu mereka juga Menyisiri Area dapur Dan terdapat Sebuah panci besar Yang berisi Cairan pemutih Dengan dua Jari kaki manusia Yang menjulur keluar Lalu polisi juga Menemukan Adanya genangan Cairan merah Di daerah dapur Yang cukup besar Nah di saat itulah Polisi sudah mengetahui Kalau mayang Itu sudah dipotong-potong Di area dapur Oleh Marcus Akhirnya pihak kepolisian Berhasil mengumpulkan Semua bagian Dari tubuh mayang Yang sudah terpotong-potong Dan di saat itu Kondisinya sudah Tidak utuh Ada sebagian Yang sudah dimasak Atau direbus Oleh si Marcus Nah sementara itu Di sisi lain Pihak kepolisian Masih melakukan Pengejaran terhadap Marcus Pihak kepolisian Di saat itu Sampai menurunkan Anjing pelacak Dan menyusuri Sepanjang jalan Death Street Menuju ke Vernon Terrace Nah di saat itu Anjing pelacak Menuju ke arah Sebuah ruangan kecil Yang pintunya Rada terbuka Nah di dalam ruangan tersebut Ditemukanlah Beberapa tempat Atau bug industri Anjing pelacak ini Mengendus-ngendus Ke arah Bug industri tersebut Atau kayak bug Sampah tersebut Dan akhirnya Setelah dibuka Oleh pihak kepolisian Ternyata di dalam Bug tersebut Ada Marcus Yang sedang terbaring Dengan luka di leher Dan juga Pergelangan tangannya Di saat itu Kondisi Marcus Sudah kehilangan Kesadaran Tubuhnya itu Ditutupi oleh Cairan merah Kayaknya dia itu Berusaha untuk Mengakhiri hidup gitu ya Nah lalu Pihak kepolisian Langsung menghubungi Ambulans Untuk mengevakuasi Marcus Pada jam 10 malam Dan langsung Namun naasnya Marcus meninggal dunia Pada pukul 10.18 malam Tidak lama Setelah diangkut Oleh ambulans Itulah dia geng Kisah dari Mayang Presetio Yang dieksekusi Oleh sang suami Di dalam kasus ini Akhirnya tidak ada Tersangka yang Mendapatkan Jerat hukuman Karena si tersangka Aliasi pelaku Yaitu Marcus Juga ikut tewas Setelah Mengakhiri hidupnya Nah lalu bagaimana Dengan nasib Dari Jasad Mayang Presetio Alias Febri Adriansyah Yang mana Jasadnya itu Sudah terpotong-potong Sudah tidak berbentuk lagi Sudah tidak utuh Nah akhirnya Jasadnya ini Kembali dibawa Ke Bandar Lampung Oleh otoritas setempat Dan juga pihak KBRI Yang ada di Australia Nah namun Setibanya Jasad dari Mayang ini Di Bandar Lampung Disambut oleh keluarga Tetapi di saat itu Ada hal yang Cukup memilukan Gitu geng ya Yang dimana Sang ibu mengaku Kalau warga setempat Malah menolak Jasad Sang anak Di saat itu Masyarakat setempat Merasa kayak Ya dari kondisinya Mayang Yang sudah tidak lagi Dalam kondisi laki-laki Seutuhnya gitu ya Jadi membuat Warga kampung bingung Ini mau disolatkan Kayak gimana Apakah secara Laki-laki Ataukah secara Perempuan Jadilah di saat itu Banyak yang menolak Untuk Mensolatkan Jenazah Mayang Lalu karena kebingungan Akhirnya Sang ibu yang bernama Nining Itu meminta bantuan Kepada LBH Bandar Lampung Terkait masalah ini Dan di saat itu Dibantu oleh Wahrul Fauzi Silalahi Sebagai perwakilan Dari LBH Bandar Lampung Memberikan pernyataan Bahwa Negara harus adil Dalam memperlakukan Hak Dan juga kewajiban Semua warganya Tidak terkecuali Mayang Dan Wahrul juga Menjelaskan Kalau Orientasi yang dipilih Oleh Mayang Itu tidak berdampak Kepada Kejahatan Tapi melainkan Hanya orientasi seksual Jadi pilihan hidupnya Itu tidak membahayakan Siapapun Menurut Wahrul Dan akhirnya Berkat bantuan dari LBH Jasad Mayang pun Bisa disemayamkan Sebagai laki-laki Jasad Mayang tersebut Disolatkan Di Masjid Taufiqur Rahman Dan disaat itu Memang jumlah Saf yang datang Itu tidak terlalu ramai Ada sekitar Dua Saf jamaah Yang menyalatkan Jenazahnya Dan jenazah Mayang ini Dimakamkan Di TPU Giriloyo Kelurahan Suka Menanti Yang terletak Satu kilometer Dari rumah Orang tuanya Gimana menurut kalian Geng cerita ini Apa pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Cerita yang satu ini Coba tinggalkan Komentar di bawah Terima kasih